Mantan terpidana kasus pembunuhan Kopi Sianida, Jessica Kumala Wongso, mengajukan peninjauan kembali di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat atas putusan hakim yang menyatakan ia bersalah dalam kasus pembunuhan Mirna Salihin di tahun 2016 lalu. Dasar pengajuan PK Jessica ini diajukan setelah adanya Nofum baru yang diperoleh tim kuasa hukum, yakni berupa rekaman perbincangan antara ayah Mirna, Darmawang Salihin soal kepemilikan file rekaman CCTV di Cafe Oliver pada hari kematian Mirna. Berdasarkan hasil analisis, tim kuasa hukum Jessica menyimpulkan rekaman CCTV yang dijadikan sebagai alat bukti petunjuk diduga direkayasa. Otto menduga rekaman CCTV tidak utuh karena ada penurunan kualitas resolusi dari video CCTV yang diputar selama persidangan. Dia waktu itu di TV One ketika wancara dengan Karnelia, dia mengeluarkan CCTV ini. Dia mengatakan bahwa ini adalah CCTV yang ada di Oliver dan tidak pernah ditayangkan di persidangan. Dan ini disimpan sama dia. Artinya, berarti seluruh rangkaian CCTV itu sudah terpotong-potong. Tidak utuh lagi pasalnya. Bahwa berarti rekaman CCTV yang diputar di CCTV di lain itu sudah tidak lengkap lagi. Kalau sudah ada yang terambil secara tidak sah, berarti potensi yang lain pun sudah ada mungkin yang diambil.